Dukungan demi dukungan terus mengalir kepada Kapolda, Sumatera Utara, Irjenpol, Agus Andrianto. Kali ini dukungan datang dari generasi muda, Nadatul Ulama, kota Pematang Siantar, yang melakukan aksi simpatik dukungan mereka kepada Kapolda, Sumatera Utara. Aksi dukungan diawali dari Taman Merdeka hingga Rumah Polres Pematang Siantar. Dalam orasinya, generasi muda, Nadatul Ulama mengatakan bahwa kinerja Kapolda, Sumatera Utara, selama ini dikenal baik dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Menjelang akhir aksi simpatik dukungan, di hadapan wakab Polres Pematang Siantar, Kompol, Amakoi, Tahiya, generasi muda, Nadatul Ulama membacakan empat pernyataan sikap GMNU. Aksi simpatik diakhiri dengan penyerahan dukungan tanda tangan kepada wakab Polres Pematang Siantar. Selain itu, wakab Polres Pematang Siantar mengatakan akan menyampaikan kepada pimpinannya terkait aksi dukungan generasi muda, Nadatul Ulama tersebut. Telah disampaikan, kami dari pihak Polres Pematang Siantar merasa talut bahwa masih ada yang peduli dengan keamanan dan ketertiban di wilayah kita. Untuk itu, sekali lagi, atas dukungannya kami ucapkan terima kasih sehingga kepolisian dalam menegakkan hukum dan melakukan tugas dan fungsinya selaku yang aparat menegak hukum, selaku pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, berlindung dan pengayung masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Tentunya dengan dukungan dari semua pihak. Generasi muda, Nadatul Ulama sebagai pelopor untuk persatuan dan kesatuan bangsa kita anjukan jempol. Untuk itu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas dukungannya dan apa yang bekan-bekan sampaikan akan kita teruskan kepimpinan yang lebih tinggi. Itu saja, mohon dijaga ketertiban dan keamanan wilayah kita. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata!